Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di karya lokal channel jadi rencana hari ini karya lokal bagian tutorial membuat kerajinan dari limbah kayu dan dari limbah pralon jadi saya akan memanfaatkan untuk menjadi barang yang lebih berharga ataupun yang lebih berguna lagi jadi barang Kang Ahmad bikin senapan-senapanan guys buat 17 Agustus ya buat karnaval jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa dapat manfaatnya guys oke kita langsung lanjut cara pemikinannya dari awal sampai akhir mungkin ada part 1, part 2, dan part 3 ya guys oke kita langsung lanjut saja ke tutorialnya semoga kalian bermanfaat oke kita sediakan dulu papan yang ketebalannya 4 cm lalu kelebaran 12 cm guys kita serut dulu seperti ini oke sudah diserut lalu tahap berikutnya kita bagian pengemalan guys nah jadi saya sudah bikin ya emalannya seperti ini awal-awalnya emalannya saya bikin dari triplek lalu di bagian kayu seperti ini kita bikin dulu 1 setelah 1 selesai lalu kita emal kembali guys jadi kita bikin 2 ya senapannya kita bikin 2 oke kita emal seperti ini oke setelah di emal lalu tahap berikutnya kita bagian gurat tan di bagian pinggiran ataupun di bagian sisi kanan dan sisi kirinya guys nah jadi ini gurat-gurat yang ini harus sama ya dengan disebelah kanan ataupun disebelah kirinya jadi ini sebagai tanda untuk kanan-kiri saja guys jadi ini akan kita gurat kembali buat jalan profil oke setelah itu lalu kita gunakan mata borehole saw guys dimana setelah yang akan kita lubangi di bagian lekuk-lekukannya guys jadi saya menggunakan mata borehole saw ya biar langsung digergaji manual juga bisa setelah diborehole saw seperti ini di bagian lekuk-lekukannya jadi kalau misalkan langsung pakai gergaji tangan saja itu tidak bisa ya guys karena saya menggunakan akal seperti ini nah jadi biar nanti di saat penggergajiannya itu langsung copot guys oke di bagian selah-selah yang kerung ataupun yang bengkok-bengkoknya lah guys nah kita gunakan mata borehole saw dulu lalu yang bagian untuk variasinya kita bolongin seperti ini di bagian tengahnya saya menggunakan mata bore yang 10 kali oke sampai ke burat yang sudah kita emal tadi guys jika kalian punya gergaji bancau itu lebih mudah lagi ya jadi saya menggunakan akal seperti ini aja guys yang penting bisa dibuatkan lubang ya jadi ini supaya penatahannya itu ataupun melembanginya itu agak ringan guys oke tahap tahap selanjutnya kita bagian penggergajian guys jadi jika kalian tidak punya gergaji sirkelasaw boleh menggunakan gergaji manual juga bisa ya gergaji gobed guys gobed oke di bagian yang lurus-lurusnya bisa menggunakan gergaji sirkelasaw guys seperti ini oke setelah itu lalu kita bagian tengahannya setengah setembus aja seperti ini oke kita balik seperti ini tadi balik lalu kita gergaji lagi seperti ini oke setelah terputus semua lalu bagian tengahannya guys kita menggunakan gergaji manual ya buat di tengah-tengah bolongnya oke setelah digergaji sirkelasaw lalu tahap berikutnya kita bagian penggergajian di bagian tengahannya guys kita menggunakan gergaji tangan ya ataupun gergaji gobed nah oke ini jadi mudah ya guys setelah menggunakan mata bolong di bagian yang lekuk-lekukannya itu langsung di gergaji manual jadi sangat mudah guys ataupun meringankan lah seperti itu guys oke langsung tahap berikutnya kita bagian yang tengahnya guys kita potong dulu di bagian pinggirannya karena ini kepanjangan guys jadi saya menggunakan 70 cm saja ya oke langsung tahap berikutnya kita sediakan pahat ukir ataupun tatah ukir di bagian lubang-lubang yang sudah kita bor tadi langsung kita pahat guys oke setelah dipahat lalu tahap berikutnya kita bagian yang sebelahnya guys kita pahat kembali ya sampai terputus oke kita pahat pelan-pelan saja oke kita balik seperti ini kita pahat kembali jadi mata bor yang 10 mili itu buat melubangi di bagian tengahan itu yang gede jadi sangat mudah guys intinya membantu ya untuk meringankan di saat melubanginya guys oke setelah terputus semua lalu tahap berikutnya kita bagian pukul tengahnya guys seperti ini jadi ini sudah langsung copot ya guys nah jadi sudah terputus semua guys oke kita tinggal letakkan seperti ini nah jadi lubangnya sudah bolong guys tahap berikutnya kita bagian merapihkan dengan pahat ukir lagi di bagian selah-selah yang bekas mata bor hosot tadi setelah itu lalu tahap berikutnya kita bagian pengguratan guys buat jalur untuk bikin variasi profilnya guys oke setelah digurat buat jalur profilnya lalu bagian samping-sampingnya guys jadi setelah digurat samping-sampingnya lalu tahap berikutnya kita bagian bikin polanya buat profilannya guys ataupun buat variasinya ya dimana selah yang sesuka yang sesuka kalian guys mau bulat mau panjang itu tergantung kalian ya jadi saya membuatnya seperti ini aja guys kita bikin bintik dulu dengan menggunakan mata lotter lalu yang sampingnya kita agak panjang sedikit seperti ini sampai seterusnya ya selamat menikmati nah jadi kita menggunakan coraknya itu asal-asalan saja ya guys seperti ini jadi saya menggunakan mata loter yang ukuran lingkaran kebulatannya 1 cm guys nah jadi hasilnya seperti ini oke tahap berikutnya kita bagian mengopalkan di bagian pegangannya guys jadi kita menggunakan pahat ukir setelah menggunakan pahat ukir lalu kita opalkan lagi dengan menggunakan mata hamplas yang nomor 80 guys jadi untuk awalan nomor 60 boleh nomor 80 hamplasnya juga boleh guys seperti itu kita rapihkan seperti ini setelah dirapihkan lalu tahap berikutnya kita bagian dibalik guys buat sebelahnya ya kita gerinda kembali oke setelah itu lalu buat pegangan yang depannya itu kita tipiskan 1 cm guys saya buang 1 cm seperti ini jadi biar agak timbul buat mirip-mirip megajennya guys seperti ini guys jadi ini ala-ala rongsok ya pembuatannya ala-ala rongsok guys ini mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa dapat manfaatnya ya jadi ini sebenarnya buat senapan uklik ataupun buat senapan uklik samping itu bisa guys sebenarnya ya jadi kita bikin variasi buat di depan pegangannya itu kita bulatkan saja seperti ini guys nah langsung lanjut ke tahap berikutnya kita bagian melubangi buat larasnya guys jadi saya menggunakan larasnya itu dari praron ya karena ini senapan bohongan nah pelaron yang paling kecil guys oke setelah ngepas lalu tahap berikutnya kita bagian potong guys kita potong sekitar 20 cm ya biar mirip agak-agak mirip senapan api lah guys ataupun senapan perang seperti ini guys nah langsung lanjut lagi ke tahap berikutnya kita bagian pengambilan pelaron yang agak gede lagi ini buat peredamnya guys oke setelah dimasukkan lalu tahap berikutnya kita bagian melubangi buat variasinya guys di bagian peredamnya jadi ini peredamnya dari praron juga guys ataupun variasi lah yang penting mirip-mirip lah yang penting mirip-mirip lah ataupun samar-samar guys kita dirubangi dengan mata bor yang 7 mili guys oke setelah dibikin peredam variasinya langsung lanjut ke tahap berikutnya kita ambil kayu seperti ini jadi kita akan rubah menjadi teleskopnya guys seperti ini nah ini jadi limbah kayu juga ya saya bikin mirip-mirip teleskop saja seperti ini guys nah kita lem dulu buat mountingnya guys mounting asal-asalan guys kita lem dengan menggunakan lem power ataupun lem high key ya yang cepat kering ataupun yang kilat seperti ini kita tempelkan teleskopnya oke kita tempelkan seperti ini jangan sampai miring ya guys kita ratakan harus kita luruskan dengan laras nah jadi sudah mantap guys seperti ini ya nah jadi untuk kelanjutannya di bagian finishingnya itu bareng kang ahmi juga guys jadi dilanjut di par kedua ya guys nah jadi hasilnya seperti ini guys nah oke kita langsung bikin buat pengaturan teleskopnya guys saya menggunakan tutup botol ya dengan lem power kita tempelkan tutup botol seperti ini ini supaya mirip-mirip buat settingan saja guys kita tempelkan lagi kalian boleh menggunakan dari kayu juga boleh ataupun dari tutup-tutup botol lainnya juga boleh guys nah jadi hasilnya seperti ini oke mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat ya guys nah jadi mungkin di par kedua bagian finishingnya guys jadi dilanjut lagi di par kedua ya di bagian finishingnya oke akhir kalam bila hitubikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati